Kampung Mati Cimeong Ada Bang Ajis Nur Rahman Ada Yusuf Kreator Ada WK Jurnal Ada Rahmat Channel Ada Arief Budiman Real Terus Kartika Hydro AP Studio TV Terus yang di belakang Kang Adang Channel Nah kita akan bersih-bersih di Kampung Mati tersebut Seperti apa? Keseruan kami Kekompakan kami Konten Kreator Majalengka Di Kampung Mati tersebut Simak terus Ikutin terus perjalanan kita semua Perjalanannya cukup melelahkan ya teman-teman Ini menanjak Kang Ape Cape? Alhamdulillah Kang WK ganteng gimana? Kaset? Sebenarnya sih capek Tapi demi Apa? Uang? Demi kesenangan Demi eksplorasi kesana Oke siap lanjut Kang Adang lanjut yuk Kang Arief Gimana tuan rumah nih? Terima kasih Kang Aang Kartika Hydro ya? Ini baru gabung loh Sunggokong Sunggokong Dan perjalanannya kita Masih cukup lumayan jauh ya teman-teman Berjarak sekitar 5 kilo ada kayaknya ini Naik ke puncak gunung Nah itu di bawah itu ada Kang Rahmat Channel Yusuf Kreator Dan juga ini siapa nih? Kang siapa? Lupa lagi nanya Channelnya orang gabut Kuningan ya Itu di bawah sana itu ada Bang Ajis Nur Rahman Abah gimana Abah perjalanannya? Capek Capek Abah Tapi semangat ya Abah ya Kita mau bersih-bersih masjid ya Abah ya Semangat Oke siap ini Ada Kang Rahmat Channel teman-teman Walaupun Udah tua Tapi jiwanya muda Wey Kalah Ucup aja kalah Siap betul Nah ini suasana Pemandangan alamnya teman-teman Wow Cukup lumayan Indah sekali ya Dan perjalanannya Ini masih Menanjak ke sana tuh Menguras energi Bayangkan Sekitar 5 kilo Bahkan 10 kilo Kalau menurut saya ada nih Karena kalau berjalan kaki Ini bisa membutuhkan durasi Sekitar Nyampe Satu jam Kurang lebih satu jam lah Oke Teman-teman capek juga nih Dan untuk jalannya Ini bisa dibilang Kategorinya masih Cukup lumayan bagus ya Cuman sayang Sebenernya ini Untuk kendaraan roda 2 bisa masuk Cuman kami memutuskan untuk jalan kaki Karena takut pas turunnya itu licin Ini ada batu besar juga Teman-teman Oke Oh itu ada apa tuh Kayu tuh Habis yang nebang kayu tuh Anak-anak sembarangan tuh Nebang kayu tuh Wih Jangan nebang kayu sembarangan coy Longsor kayaknya teman-teman Gila teman-teman Perjalanannya Kita masih nanjak lagi kesana tuh Itu ada Kang WK Lagi ngambil support Ini masih jauh Kang WK Kang Masih jauh Ini udah setengahnya atau masih separoh Jadi mungkin sekitar setengah jam lagi lah Waduh gila Perjalanan kita udah hampir 2 jam Jadi setengah jam lagi Mudah-mudahan sampai Oke siap Terima kasih Kang WK Jalanin juga Ini hancur banget ya Haduh Ini mah Harus bener-bener Ekstra hati-hati kawan Nah ini aliran air sungai Wow Cukup lumayan Bagus sekali Oke Kita anjak lagi teman-teman Gila Ini kebayang Waktu dulu nih Warga kampung Cimiong ini Ketika ada pergerakan tanah Mereka pasti berhamburan lari kan kesini Itu bawa perabotan lemarinya kayak gimana Saya aja yang gak jalan Yang gak bawa apa-apa Capeknya Luar biasa Nah itu tuh Ada bekas tiang-tiang listrik Dan sekarang Untuk penerangannya Listriknya sudah Dicabut Jadi kalau misalkan Malam Kemalaman disini Yaudah kita gelap-gelapan Hanya mengandalkan lilin saja Yang bikin salut nih Ini yang bisa bawa motor Kesini Karena jalannya Itu licin banget loh teman-teman Tapi bisa nyampe sini Aduh Gimana Cup Sampai Cup Sampai banget Waduh Masa Anak muda kalah sama yang tua Malu atau Cup Semangat Karena suasanannya lagi indah bahan Hah Suasannya lagi indah Lagi indah gimana Gak mendukung loh Habis turun hujan Keringet campur air hujan Cup Jadi ada manis-manisnya gitu Pas masuk lidah Kita masuk ke mulut Waduh Masih nanjak Kebayang kan Capeknya kayak gimana Semangat inilah kondisi kampung mati Cimeong ya teman-teman itu disana itu tadi di bawah sana itu terdapat puluhan bahkan ratusan rumah yang penasaran dengan kondisi kampung matinya lihat di video saya sebelum-sebelumnya ya teman-teman dan fokus saya sekarang yaitu akan bersih-bersih masjid ini nih masjid yang ada di kampung mati Cimeong kurang lebih selama 5 tahun tidak ada orang yang ajan dan sholat di masjid ini nanti kita akan bersih-bersih setelah bersih-bersih kita akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini ya teman-teman kita bisa lihat dulu terlebih dahulu ini banyak banget konten kreator dari majalah NK yang tadi sudah saya sebutkan dari awal video ya teman-teman nah inilah kondisi masjidnya Padang boleh kesini dulu Padang sendalnya jangan dipakai Padang maaf ya nah jadi teman-teman ini sedikit informasi itu ada Kang Haji juga jadi yang namanya masjid walaupun sudah terbengkalai walaupun sudah lama kosong itu statusnya tetap masjid jadi kita itu harus menjaga kesuciannya dengan kita membuka sandal atau alas kaki dan juga sepatu ketika menginjak masjid ini jangankan ini masjid masih utuh berdiri kokoh masjid yang sudah rata dengan tanah pun itu statusnya masih masjid jadi kita ketika melintas tanah tersebut kalau bekas masjid ya kita harus buka sandal nah itu para konten kreator juga sudah dipada buka tuh Bang Haji sudah dibuka sandalnya Kang Arief Budi Manril ini kondisi masjidnya sebelum kami para konten kreator Majalengka membersihkan masjid ini lantainya kotor banget ya teman-teman lantainya kotor ini udah persiapan sapu terbangnya Abah Kang Haji sapu terbangnya udah siap? udah siap udah siap ya Kang Haji ya? udah siap Bang Haji oke kita lanjut ke dalam ya teman-teman melihat suasana di dalam masjid jam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 E di luar! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! di dalam itu apa-apa kadang tadi udah dibersihin tinggal lanjut di pelaja Oh iya Oke siapa ayo ayo lanjut lanjut majalahnya bersatu-bersatu kita teguh bercerai kita runtuh gitu lagi siap-siap yuk ayo kita gambar dulu terlebih dahulu semuanya ya kita berdoa semoga dengan wasilahnya kita membersihkan masjid yang ada di Kampung Mati Cimeo ini ini menjadi amal kebaikan buat kita kelak di akhirat ya Amin Majalengka bersatu Oke teman-teman yuk siap-siap bersih-bersih bagi-bagi tugas ya bagi-bagi tugas yang di dalam yang di luar terus yang di mimbar masih juga bagi-bagi tugas teman-teman penyelenggara juga udah hancur terus airnya juga kurang nih kurang besar airnya tapi segini juga lumayanlah nah ikan-teman penyelenggara juga ニolik aw glory ngulik nah nah nam mah akhirnya kurang padang ah tuh enak tuh wih padang gila men kenyot kurang air sih kesini mah padang sih tapi enak mah pakai itu padang pakai ember langsung disiram eh teman-teman ini tugas saya ini bersihin ini dulu nanti dilanjut tugas mereka bagian ini nih ke pengepelan ngepelan lantai ii Kang Haji ya Kang Haji Kang Haji ngepelan lantai nanti Abah Rahmat teman-teman yang tugasnya ngepel saya tinggal bersininya doang nih sama Kang WK karena kita bagi-bagi tugas disini bertiga bertiga berarti ya semuanya besar parah semuanya besar parah semuanya saya kemereks malam di sini saya kemereks malam perihal saya kemereks malam siap ini saya kemereks malam nah ini tas siapa tuh tas tuh tas tas punya siapa tuh yang kecil disini padang akhirnya kaya padang boleh itu rekan-rekan yang lainnya pada semangat-mangat membersihkan masjid di kampung mati cimiong ini teman-teman itu ada Kang Haji Rahmat, Ape Sudiro, PK Jurnal, Yusuf, Kang Najar terus Kang Adang Alhamdulillah ini separoh udah bersih itu dalaman itu tugasnya Bang Ajis Bang Ajis udah clear sip udah beres dalam tinggal ngepel nanti habis ngepel kita lanjut sholat berjamaah ya sholat berjamaah di kampung mati cimiong ini masjid yang kurang lebih selama lima tahun mungkin ya tidak ada orang yang sholat berjamaah di masjid ini teman-teman berapa puluhan tahun oh puluhan tahun tadi saya tugas saya disini sampai sini kan Kidang Pang Adang, Kang Adang itu yang paling rajin pokoknya amal jariahnya itu Kang Adang paling bagus paling baik pokoknya Kang Adang sama Bang Ape, oh Bang Ape tanpa pamri Bang Ape tanpa pamri, itu betul-betul tanpa pamri semoga Bang Ape mendapatkan amal buat di akhirat kelak ya Bang Ape siapa tau Bang Ape bisa masuk surga pas ditimbang itu berat ke katuhu berat ke kanan karena Bang Ape waktu semasa hidupnya membersihkan masjid di cimiong ya Bang Ape nanti lanjut ke dalam teman-teman kalau air yang di WC ada enggak? di WC ada? enggak ada air berarti ya nanti kita ambil air budunya nanti di aliran air sungai aja di aliran air sungai aja deh WC nya ini lancur banget ya tadi reruntuhannya udah sama Bang Adis dibersihin lihatannya indah nih si diri iya 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 gak motor lagi Bang Ape bawa catnya Bang oh kebetulan catnya masih dibatur ya Bang oh gitu tuh nanti nyusul aja lah oh nyusul aja nanti kalau viewernya meledak nih meledak meledak nih meledak nih teman-teman kita chat bareng-bareng masih dini ya apa gimana Bang? ucup kerja apa ucup dari tadi belum keliatan kerja ucup kamu sini kamu belum kerja oh udah oke siap ucup dikira ucup belum kerja soalnya dari di diusup kreator berangkali berangkali cuma pecitraan ucup gak bercanda kok ucup itu orangnya selain santri beliau juga apa rajin nih berkirin masjid nih pokoknya subuhan Allah sungguh luar biasa nih youtuber majalengka semoga nanti kita dipertemukan di akhirat di kasih rumah oleh Allah SWT ya di akhirat nanti ya kita dibersatukan lagi oke terima kasih terima kasih bagaimana kabar? gimana kata? abang panik abang abang ini yang dibangun 6 bapang Wow, ayo pakai, pake akun Apakah? Ape, warn alam apa jadi? Mano? Apa dulu la? Pakai nge-pakai Oh, Pakai Ayo, ayo, ayo Aku sekarang ini, lap kering Tadi, ya? Tadi, ya? Cepat aja Tunggu, parah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya sudah membantu membersihkan masjid di Kampung Mati Cimeong ini. Saya Kang Hakim Pamin Udo Dewi, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.